Kalau teman-teman berwisata ke kota Padang, Sumatera Barat, tak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi makam Siti Nurbaya. Di balik makam Siti Nurbaya itu tersimpan kisah cinta sepasang kekasih yang saling menyinta, namun berakhir pilu. Siapakah Siti Nurbaya itu? Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan bila perlu share ke sosial media teman-teman. Dan isikan juga opini-nya di kolom komentar ya. Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahari dan Siti Nurbaya, yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsul Bahari terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Siti Nurbaya menawarkan diri dengan terpaksa untuk menikah dengan Datuk Maringi, kaya tapi kasar, sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Siti Nurbaya kemudian dibunuh oleh Datuk Maringi dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Siti Nurbaya antara Samsul Bahari dan Datuk Maringi. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringi. Adalah Samsul Bahari, seorang lelaki berwajah tampan dan berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Ia jatuh cinta kepada seorang gadis jelita bernama Siti Nurbaya, yang berambut panjang, bakma yang terurai, serta santun budinya, anak Baginda Sulaiman. Jalinan cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahari direstui oleh kedua orang tua yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, ayah Samsul Bahari adalah mamak Siti Nurbaya. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Samsul Bahari melanjutkan sekolah calon doktor di Pulau Jawa. Tidak terberikan betapa sedih hati Samsul Bahari yang harus meninggalkan kekasih pujaan hati. Air mata Siti Nurbaya berlinang memasahi pipi saat melepas Samsul Bahari di Pelabon Teluk Bayur dan berharap cepat kembali bertemu. Saling berkirim surat cinta adalah pengobat rindu mereka berdua saat hidup terpisah. Tahun berlalu musim berganti, musibah datang mendara keluarga Siti Nurbaya. Usaha dagang ayahnya mengalami bangkrut hingga jatuh miskin dan Baginda Sulaiman akhirnya jatuh sakit. Pada mulanya, usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan yang pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir Datuk Maringi. Maka untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringi menyuruh kaki tangannya membakar semua kius milik Baginda Sulaiman. Dengan demikian, hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya pada Datuk Maringi. Dan inilah kesempatan yang ini dinantikannya. Datuk Maringi menesap Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi hutangnya. Boleh hutang tersebut dapat dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya. Datuk Maringi adalah seorang rentenir yang berbadan kurus dan beristribahnya. Suatu hari, Datuk Maringi pergi ke rumah Baginda Sulaiman yang sedang sakit untuk menagi hutangnya. Di sanalah Datuk Maringi memaksa Baginda Sulaiman agar menikahkan Siti Nurbaya dengan dirinya sebagai istri muda kalau tak sanggup membayar hutang. Siti Nurbaya menolak karena sudah punya kekasih. Tapi Siti Nurbaya tak berdaya dan akhirnya dipersunting oleh Datuk Maringi yang berumur sebaya dengan ayahnya. Kabar tersebut sampai ke teringat Samsul Bahri. Artinya sangat sedih dan mencoba bunuh diri. Suatu hari, Samsul Bahri pulang ke Padang dan bertemu dengan Siti Nurbaya. Datuk Maringi naik pitam dan menyebarkan fitnah yang menyudutkan Samsul Bahri. Lalu ia diusir oleh ayahnya, Baginda Mahmud. Samsul Bahri kembali ke Batavia. Diam-diam ia menyamar jadi tentara kompeni Belanda dengan nama Samarandat Nenmas. Datuk Maringi menjadi benci kepada Siti Nurbaya. Puncaknya ia melampiaskan dendam dengan memberikan lemang beracun kiriman Datuk Maringi. Pada saat tragedi Balesting, di mana saudaga-saudaga pribumi tidak mau membayar upeti di bawah pimpinan Datuk Maringi. Dikirimlah Lieutenant Musk oleh kompeni ke Padang untuk menumpas para pembangkang Balesting. Terjadilah peperangan satu lawan satu antara Lieutenant Musk dengan Datuk Maringi. Akhirnya, Lieutenant Musk yang tak lain adalah Samsul Bahri tewas di ujung pedang. Bersamaan dengan Datuk Maringi juga roboh terkena tembakan Lieutenant Musk. Andai Siti Nurbaya hidup di zaman sekarang, mengapa Siti Nurbaya mau menikah dengan Datuk Maringi? Bukankah ia bisa melarikan diri? Harga pesawat ada yang murah lho. Ia bisa memesan jauh hari, agar harga semakin murah. Bukankah Siti Nurbaya bisa telepon atau WA kepada Samsul Bahri yang masih sekolah di Jawa? Janjian atau membuat kesepakatan tertentu? Kalau ingin mendapat dukungan publik, share saja kasus itu melalui jaring sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Samsul Bahri harusnya bisa datang ke Padang lebih awal setelah mendapat SMS dari Siti Nurbaya, bahwa kondisinya terancam. Samsul bisa mengajak pengacara yang terpercaya, apalagi yang mau dibayar gratis, untuk menyelesaikan hutang ayah Siti Nurbaya kepada Datuk Maringi. Kekepolisian agar ditangkap karena ia orang jahat. Setelah itu, segera nikahi Siti Nurbaya dengan urusan resmi ke kantor KAWA, tidak perlu nikah siri. Setelah menyelesaikan urusan di Padang, segera ajak Siti Nurbaya ke Jawa untuk meneruskan suji lanjut. Ambil program spesialis, atau beralih ke jalur politik, agar kelak bisa kembali ke Rana Minang untuk menjadi bupati atau gubernur. Maka berbahagialah hidup Samsul Bahri dan Siti Nurbaya di Rana Minang, sehingga mereka nantinya dikeranui anak-anak yang lucu dan baik. Ah, jangan berandai-andai. Kenyataannya, takdir telah menuliskan Siti Nurbaya hidup di zamannya, untuk menjadi legenda kepadian hati. Karena kasih tak sampai. Jangan lagi ada orang masih jahat, takut Maringin. Jangan ada lagi orang tua yang tega memaksa anaknya, untuk menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Jangan lagi ada warga yang kesulitan ekonomi, sehingga terlelir butang ke rentennya berwatak jahat. Siti Nurbaya adalah pengini kepada kita semua. Biarkan saja ia hidup di zamannya. Bahkan ternyata tetap hidup di zaman kita, sebagai legenda yang membawa pesan-pesan mulia. Kisah Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai adalah sebuah novel yang ditulis oleh Marah Rusli. Novel ini diteribitkan oleh Balai Pustaka, penerbit nasional negeri Hindia Belanda, pada tahun 1922. Novel ini pernah dibandingkan dengan Romeo dan Julia, karya William Sykesper, serta legenda Tiongkok, Sampek Engtai. Novel Siti Nurbaya diproduksi oleh MD Entertainment, di TransTV pada tahun 2004, dengan jumlah 26 episode.